Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Koalisi Jokowi. PKS memastikan hingga saat ini PKS tetap berada di luar koalisi. Safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, jelang pelantikan Presiden mengisyaratkan lobi-lobi politik Partai Pendukung Pemerintah mulai mengerucut. Namun tidak terlihat manuver politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua Dewan Majelis Siro PKS, Hidayat Merwahid, menegaskan PKS akan tetap berada di luar pemerintahan. Sejak dari awal kami sudah punya sikap yang jelas itu. Sebelum adanya komunikasi atau tidak komunikasi, diajak atau tidak aja, kami sudah punya sikap dasar, kami berada di luar pemerintahan. Mengapa begitu? Karena kami ingin konsisten dengan sikap politik yang rasional yang selama ini dilakukan PKS. Kami memahami bahwa berdemokrasi itu ada kompetisinya, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang silahkan memimpin, kalau yang kalah ya biarlah di luar pemerintahan melakukan fungsi check-in balances untuk melakukan kontrol supaya demokrasi kita berkualitas. Konsistensi PKS tetap berada di luar pemerintahan tidak akan berpengaruh banyak terhadap kontrol pemerintah. Namun pakar politik MIPI, Lili Romli, memprediksi apabila PKS konsisten bisa mendapatkan efek elektoral pada pemilih 2024. Bisa jadi ketika dia menjadi partai oposisi, publik respek dan memberikan reward kepada PKS. Karena sebagai partai dia konsisten di jalur oposisi. Meski tidak mudah menjadi oposisi dalam jumlah yang minimal, tapi setidaknya memiliki peluang tersendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.